kita membutuhkan lebih kurang 426 juta dosis vaksin untuk 181 juta, ah, taknya di Indonesia untuk membentuk yang namanya herd immunity itu sehingga memang strategi shock term ini harus kita combine juga dengan midterm midterm ini sebenarnya juga masih shock term tapi ini tujuan kita adalah kita tidak bergantung hanya kepada supply vaksin jadi saja tapi kita juga harus bisa membuat, memproduksi vaksin itu sendiri, karena kita masih ada nanti yang kepedepannya, bagaimana biopak perman nanti dan juga dengan industri farmasi lainnya untuk masalah kemandirian, kita harus mampu memproduksi vaksin sendiri yang tentunya lagi dalam proses penggembangannya yang dilakukan dengan berapa kekurangan tinggi seperti yang tadi disampaikan buku ini yang itu kita sebut dengan vaksin merahkuti jadi untuk strategi memproduksi latihan latihan kita, disamping kita juga latihan untuk menyiapkan supply-nya tapi juga untuk laki-laki yang kita untuk menyiapkan produksi vaksin merahkuti yang menyiapkan kemana-mana dan tentunya, ini tidak terjadi berbicara dari sisi ini yang juga harus melakukan selalu lakukan strategi selalu laki-laki yang ini memperolehkan masalah yang terpakses dan ada-ada dari sisi kakak-kakak produk ini sampai hari ini saya kalau dapat mencapai cakap tentang industri farmasi memang di Indonesia baru biopak malah satu-satunya konsumen yang mendapatkan izin dari badan POM untuk memproduksi vaksin dan seperti disampingkan oleh Ibu Penny tadi ada beberapa industri farmasi yang mereka senasihan untuk bekerjasama tapi memang mereka memiliki izin ataupun pasif produk sinaraka yang harus segera diupgrade untuk bisa produksi vaksin ini oleh sebab itu dalam tentang strategi ini juga kan sekarang tidak hanya dari sisi kapasiti tapi juga dari penguasaan teknologi kita jadi biasa kita akan mengetahui dan kita akan kata-kata diselesaikannya ada beberapa teknologi yang muncul dalam COVID-19 tapi COVID-19 ini sehingga semua teknologi ini jadi juga harus segera kita mampu kuasai karena kita juga tidak tahu nih nanti ke depan akan terjadi lagi pasien tidak tapi demi menjuri kematian sehatan tentunya kita bangsa ini harus sambut untuk menyaksikan semuanya kalau seandainya terjadi sesuatu yang luar biasa tentunya kita juga lebih baik untuk penganggannya dibandingin sekarang nah dari beberapa strategi tadi kami karena mengutipas dari pendudukan kepada Bio Farmer itu adalah untuk menyediakan suplai sehingga kita melakukan berbagai macam komunikasi dengan semua kudusan-kudusan yang sudah siap pertama yang sudah ataupun lagi menjalani yang namanya uji kini setiga jadi sampai hari ini kita sudah berkomunikasi dengan lebih kurang dari lima atau enam kudusan vaksin enam sebenarnya yang sudah komunikasi tapi satu saya tampilkan di slide ini pertama dengan Sinovac Sinovac ini sebenarnya adalah kudusan vaksin yang secara platform ini adalah platform yang puluhan tahun sudah teruji sebagian besar vaksin yang ada yang kita lakukan sekarang ini adalah berdasarkan platform yang ini kemudian juga ada AstraZeneca dengan platform adenovirusnya ini adalah platform baru yang mereka kembangkan berkenjama dengan Oxford University dari Inggris untuk menciptakan juga suatu vaksin COVID tapi memang vaksin baru yang muncul pada saat COVID ini kemudian di samping itu juga ada Pfizer sama dengan BioNTech sebagai pemilik platformnya dimana mereka mengembangkan platform yang namanya FNFE ini memang suatu perubusan baru kecepatannya juga sangat bagus dan hasil dari uji klinisnya yang kalau kita baca di media dimana mereka mengatakan aplikasinya juga bagus tapi ini juga kita juga memiliki banyak hal yang harus kita sikapi dari pembelian vaksin ini karena mereka secara long term mereka juga belum teruji kemudian Novavax Novavax ini dia dengan platform protek interkombinannya ini juga di samping yang ini juga platform yang juga sudah teruji sudah modern dia memiliki beberapa memiliki kesamaan dengan FNFE Nah tentunya semua semua vaksin yang kita feel ini kita juga selihat ya tidak hanya dari sisi jumlah suplainya ataupun kompeten mereka yang mereka berikan kepada Indonesia tapi kita juga melihat nanti dari kemudahan dari distribusinya karena seperti disampaikan tadi kita tidak mau vaksin yang sebenarnya bagus tapi karena sistem distribusinya tidak bagus itu juga bisa mengakibatkan mutu dari vaksinnya tidak bisa diberikan kepada masyarakat sebaik-baiknya nah ini juga kita jadikan pertimbangan sebagai contoh dengan kondisi penyimpanan dia yang ultra low temperature minus 70 apakah ini cocok caranya diberikan ke Indonesia kita dengan bentuk 200 kota yang kepelawa tentunya ini sangat kepanangan yang sangat bisa tapi juga kita tidak tidak bisa kita bisa melakukan semacam prioritas mungkin bahwa untuk vaksin berbentu dengan kondisi disuruh mungkin hanya bisa disabutkan kekota besar sementara vaksin kondisi disempat dengan kita mungkin kita bisa segerakan dengan konsep yang di jadi kita kita semangat ini kita kita juga berusaha komunitas kardologi ekonomi ekonomi kita juga komunikasi informas komunikasi berkemen semua step holder yang berlepan dan bertenggung jawab dalam penanganan pandemi ini kita lakukan komunikasi sehingga nantinya kita bisa memberikan semacam kepastian terhadap vaksin yang bisa digunakan di Indonesia nah dari semua vaksin yang ada itu kita juga memiliki perseratan dari Kementerian juga bahwa semua vaksin yang akan masuk di Indonesia itu mereka sudah memiliki yang namanya EUA jadi nantinya tentu adalah tugasnya dari Badan Kom nanti yang akan memberikan keputusan apakah vaksinnya layak untuk diberikan di Indonesia nah di samping itu juga ada satu isu lain di Indonesia kalau kita bicara vaksin yaitu masalah kehalalan karena memang ini juga kita punya pengalaman sangat berharga di tahun 2018 ketika ada kejadian yang luar biasa terhadap rubella itu juga terlambat melakukan komunikasi dari kehalalannya dari awal untuk vaksin terutama vaksin yang langsung diproduksi oleh Biafama kita sudah memastikan kehalalannya karena memang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH dan juga dari MUI jadi teman-teman semua dalam kita untuk memastikan suplai vaksin ke Indonesia memang semua aspek itu sudah kita pertimbangkan kita juga ingin sebenarnya memberikan vaksin yang berkualitas dari tanda masa Indonesia tidak ada izinkan oleh Badan POM untuk diberikan kemasalahan itu adalah vaksin yang tidak berkualitas karena memang syarat dari vaksin itu adalah masalah keamanannya terjamin masalah mutunya juga harus terjaga efekasinya harus bisa dibuktikan dan ditambah lagi satu yaitu masalah kehalalan jadi semua aspek-aspek itulah yang harus kita pertimbangkan sebelum nanti kita melakukan permintaan izin kepada Badan POM untuk bisa mendapatkan semacam EUA karena memang kondisinya emergensi karena kenapa kondisi emergensi ini harus menjadi kepastian kita karena kalau kita ikuti standar normal dari pengembangan vaksin itu memang butuh waktu yang sangat lama rata-rata setuju sampai sepuluh tahun dan kalau kita melewati itu semua ya kita kasihan dengan nasib masyarakat kita dan pandemi ini tidak akan pernah berakhir lebet itulah otoritas badan pengobatan di Indonesia seperti Badan POM memang mereka memuncurkan berbagai macam kebijakan untuk juga membantu produsen untuk membantu peneliti untuk bisa menghadirkan vaksin itu dengan cepat tapi tetap mengikuti protokol-protokol yang selama ini sudah dispekati dan terakhir mungkin tentang kesiapan kami sendiri jadi karena memang seperti disampaikan di awal tadi kebutuhan kita terhadap jumlah dosis vaksin ini memang sangat besar dan kami juga sebenarnya sudah menyiapkan kapasitas yang lumayan besar juga di Yofarma tapi tidak cukup besar untuk bisa meng-cover suplai vaksin terhadap seluruh Indonesia sehingga memang strategi yang terkenal yang tadi dimana kita melakukan importasi hadap vaksin jadi itu juga satu hal masih kita butuhkan tapi bicara tentang kesiapan sebenarnya kami di BIOFAMA sudah menyiapkan kapasitas produksi itu sebesar 250 juta dosis per tahun dan kami menyiapkan dua fasilitas produksi di pasur ini teman-teman ITB pasti tahu semua lokasinya ada satu bagunan edifet ditinggikan jalan faktur dan jalan faktur di belakangnya itu ada dua fasilitas produksi yang kita dedikasikan nanti untuk produksi vaksin covid ini dengan total kapasiti 250 juta dosis per tahun satu fasilitas produksi bisa dilihat di slide ini yang nomor 21 namanya ini alhamdulillah terima kasih kepada badan tanggal 30 kemarin kami sudah menyebabkan ceketak 3 diting yang tetung sebeginya sekarang kita sudah sedang dapatkan kembali untuk kembali kami ada yang sebetulnya akan dikatakan lupa satu tanda dosis di segera kira kembali di pedung nomor 21 ini kapasitas untuk kembali satu ini adalah 1 juta dosis sepatahun yang bisa di dalam proses sertifikasi di gedung satip lagi untuk 150 juta dosis per tahun jadi insyaallah nanti di sekitar bulan barat kita sudah memiliki dua pasas produksi untuk bisa memproduksi 250 dosis nah bagaimana tentang bahan bakunya sendiri bahan bakunya kita sudah mengamankan sekitar lebih dari 140 juta dosis bahan baku yang nanti regulerly kita akan segera produksi di biopana untuk bisa menghasilkan 122,5 juta dosis artinya kalau kita mau bicara tentang pengamanan jumlah dosis yang 126 juta dosis tadi sekitar 122,5 juta dosis itu akan diproduksi di biopana sisanya nanti kita akan lakukan importasi vaksin jadi dari berapa vaksin yang tadi sudah saya sampaikan di awal terakhir dikatakan semua ini bicara tentang jangka panjang kita tahu bahwa masalah penyakit epidemiologi pandemi ini kita tidak tahu kapan akan terjadi tapi sebagai satu industri BUMN kami juga ingin sebenarnya untuk berkotribusi bagaimana kita bisa melakukan persiapan secara jangka panjang untuk yang kita bisa hanya dari kapasiti building tapi juga dari sisi pengolosan teknologi beberapa teknologi baru yang berkembang selama pandemi ini menjadi suatu perhatian kita kita juga sudah membuat satu program yang segera akan kita diskusi mulai Januari ini dimana kita juga akan memulai mengembangkan beberapa platform baru seperti Ademokalus dan mRNA itu untuk jenis vaksin lainnya tidak hanya untuk COVID-19 tapi juga kita siapkan nanti untuk kejadian luar biasa ataupun ada epidemik virus lagi kami mohon dukungan dari semua teman-teman saya tahu IITB ini banyak orang-orang yang sangat kompeten banyak orang-orang yang ideobrilian ini saatnya kita bersatu padu bersama untuk bisa membuktikan bahwa IITB ini memang bisa berkontribusi yang jauh lebih besar buat negara ini ada satu tagline yang saya sangat ingat dari sekarang dari awal saya bergabung di ITB Inharmonia Progresio tentunya inilah sama-sama yang kita berkutikan kepada masyarakat bahwa kontribusi dari ITB ini memang sangat tinggi tidak hanya buat ITB tapi juga buat negara Indonesia demikian yang bisa saya sampekan DLV Mbak Dina pemaparan saya terima kasih atas kesempatannya tidak cepat dalam menghasilkan segala sesuatu itu ya Honesty banyak sekali terima kasih dan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang juga sudah masuk namun intinya kita juga tahu bahwa ternyata kita hanya bisa mencapai 120 daripada kebutuhan 420 jadi kalau seandainya memang harus selesai satu tahun sesuai arah Pak Presiden berarti 300 harus kita import ya import jadi ini satu pertanyaan yang banyak sekali Dina mungkin sudah terkumpul pertanyaan atau kita tanya dulu apakah Pak Menteri sudah bisa terhubung dari Mamuju masih lah masih lah abis terakhir sih 10.16 tadi masih di pesawat masih di pesawat ya oke ya Pak Mesti dan Dutoni kita mulai aja ya dengan beberapa pertanyaan yang tersuju ke ibu dan bapak berdua ini banyak sekali pertanyaan terutama tadi yang kita lancaranya di Meksos kita melihat kenapa melakukan waktunya daripada si orang ini sementara 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 masyarakat ini kalau memperkenalkan masyarakat perkenalkan masyarakat itu kami sudah di jadi itulah ibu-ibu karena ibu-ibu kita tapi terkira di sisi lain banyak yang membutuhkan jadi kemarin ada juga yang melakukan yang melakukan 1-2 orang tapi ada ribuan orang yang menunggu kenapa kami belum kenapa kami belum ya itulah mungkin suara yang lebih banyak yang perlu kita perhatikan Bina silahkan beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan baik sangat menarik sekali tadi ini ada mungkin kita mesti siapa juga para audiens ini kita lihat ternyata di zoom ada 435 partisipan ada di youtube juga dan banyak yang menyatakan terima kasih dan ternyata juga tidak hanya dari ikatan alumni ITB tadi saya lihat ada alumni UNS yang menyapa seluruh alumni UNS yang juga bergabung terima kasih jadi memang kolaborasi inklusi ya itu harus inklusi gak boleh eksklusif ya harus semua begitu ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik nih kepada ibu Penny mengenai uji klinis nanti vaksin merah putih yang sekarang sedang dikembangkan seperti juga di China sekarang yang kesulitan untuk mendapatkan apa namanya relawan bagaimana antisipasi para putih tadi juga dijelaskan oleh Pak Onesti bahwa ini akan jangka panjang ya nah ini bagaimana kira-kira penanganannya itu dulu dokter saya kira saya kira karena umur saya sering lupa-lupa kalau pertanyaan terlalu banyak jadi satu saja pertama tentang vaksin merah putih ya saya kira nanti mungkin kita harus mencari ya apa sekiranya nanti pandemi sudah menurun ya kita harus mencari titik-titik dan tempat jadi harus multi kota nanti ya tidak hanya dipusatkan seperti yang sekarang ini di Bandung saja tapi jadi multi center ya multi kota cari dimana daerah yang masih merah mungkin ya dan juga ya tidak harus masih merah sebetulnya ya tapi masih ada kasus kasus kejadian dari penyakit ini itu jawabannya mudah-mudahan masih bisa kita lah pasti ya tapi kan sebetulnya kembali lagi bukan hanya masalah itu kan dalam kaitannya untuk mencari efeksi nanti tapi sebenarnya ya imunogenesitasnya itu kan bisa kita ketahui pada saat kita setelah penyuntikan dalam pandemi-pandemi pengamatan yang direncanakan itu kan bisa kelihatan nanti itu kita butuhkan data tersebut jadi tadi menarik yang dijelaskan oleh Ibu Penny ini yang harus kita pahami imunogenesitas efeksi dan efektivitas nah ini kan ini masyarakat ini sering apa namanya salah-salah tercampur-campur sehingga membandingkan satu vaksin dengan vaksin yang lain berdasarkan efeksi ini tidak bisa apa namanya memberikan judgment ini tadi juga banyak sekali pertanyaan apa namanya pernyataan terima kasih kepada Ibu Penny yang sudah memberikan apa pencerahan lebih dalam mengenai persen masyarakat masyarakat tidak terima kasih fase satu-dua klinik ya masyarakat menemukan dan juga dari satu bisa kita kasih sehingga bisa vaksinannya pengisi penggunaan untuk wansias tidak di risiko di bioma lagi bu saat ini beberapa pemerintah sudah dilakukan kira-kira kepalang ada BTP berikutnya 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 menikmati berikutnya kira-kira mesejah menikmati mereka melihat berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih